Intro Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam mengalami perubahan dari pilihan makanan tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini Cerita monster kali ini Pembahas monster berbentuk Tyrannosaurus yang sangat teritorial dan agresif Menyerang menggunakan nafas api dan akan mengejar mangsa dengan sangat brutal Anjanat Anjanat Nama Jepangnya adalah Anjanat Anjanat memiliki julukan sebagai Banggakuryu Yang berarti Fierce Joe Wyvern Yaitu Wyvern Rahangganas Julukan lainnya adalah Sitsiyonaru Abarembo Yang berarti Rillamless Raffian Atau Bandit Bengis Yang Tak Kena Lelah Anjanat menyerupai Tyrannosaurus Dia memiliki bulu berwarna hitam dan abu-abu di punggungnya Yang dipadukan dengan sisik berwarna daging Kulitnya sebagian besar berwarna merah jambu Sedangkan kulit gelap menutupi punggungnya dan kepalanya terlihat botak Anjanat termasuk dalam Order Saurisia Suborder Theropoda Infraorder Unknown Dari family Anjanat Anjanat mengempati banyak sekali jenis pilihan habitat yang bervariasi seperti Ancient Forest Wild Spire Waste Guiding Land Shrine Ruin Sandy Plains Flooded Forest Lava Cavern Jungle Dan Citadel Monster yang menyerupai Dinosaurus Brutal ini memiliki rata-rata panjang tubuh hingga 18,96 meter Anjanat juga pertama kali muncul di Monster Hunter generasi kelima Yaitu Monster Hunter World dan Iceborne Monster Hunter Rise dan Sunbreak Monster Hunter Stories 2 Dan Monster Hunter Now Dianggap sebagai monster puncak di Ancient Forest ketika Rattalo sedang tidak ada Anjanat adalah Brut Wyvern yang dapat dengan mudah menegaskan dirinya di atas sebagian besar monster lain di area manapun yang dia jelajahi Dia dapat dengan mudah mengalahkan sebagian besar lawan tetapi tidak dapat menantang monster yang lebih kuat darinya Dari bulu yang menghiasi tubuhnya Anjanat dianggap aneh di kalangan Brut Wyvern Sisi kelembut menutupi sebagian besar tubuhnya Dan warna merah jambu cerahnya disebabkan oleh aliran darah di bawah kulit Anjanat Ini memberikannya penampilan seperti Brut Wyvern yang menarik perhatian diantara yang lainnya Saat masih muda Seluruh tubuhnya tertutup bulu Namun sebagian besar tubuh lainnya akan kehilangan bulu seiring bertambah usia Karena suhu tubuhnya mudah dipengaruhi oleh lingkungannya Anjanat pun akan membutuhkan bulu ini agar tetap hangat Tubuh Anjanat yang masih muda lebih rentan terhadap perubahan suhu tubuhnya pada usia tersebut Sehingga membutuhkan bulu tambahan agar dapat tetap bertahan Kemudian setelah dewasa Bulu-bulu di bagian bawah tubuhnya akan mulai rontok Karena pada usia tersebut dia sudah cukup dewasa untuk dapat lebih menjaga suhu tubuhnya sendiri Tersembunyi di kakinya terdapat selaput seperti layar yang selalu dapat terlihat Layar khusus ini digunakan untuk menangkap dan melepaskan panas dari tubuhnya Jika Anjanat merasa kedinginan dia akan mulai berjembur di lapangan terbuka Tetapi jika terasa panas setelah berpindah dalam waktu yang cukup lama Anjanat akan melebarkan layarnya untuk melepaskan panas untuk mendinginkan tubuhnya Anjanat juga menggunakan layarnya ini untuk berkomunikasi dengan spesies lain Dan mengancam calon predator yang akan mengganggunya Lalu tanda berwarna cerah di layarnya juga bisa digunakan untuk menarik perhatian dari lawan jenis Anjanat adalah monster penyendiri dari sifatnya yang kejam dan galak Dia akan menyerang hampir semua monster berukuran besar Termasuk Anjanat lainnya yang terlihat jika bertemu dengan mereka di dalam wilayahnya sendiri Berilaku agresif dan gaya bertarungnya menjadi alasan mengapa dia disebut sebagai fierce jaw waifern Anjanat terutama akan menggunakan rahangnya yang sangat kuat untuk menyerang musuh Tetapi juga menggunakan kaki dan ekor yang merotot untuk melakukan pertarungan Lalu walaupun dia berukuran besar Anjanat tetap bisa melompat dengan jarak yang cukup jauh Saat menggunakan ekornya dalam pertempuran Dia akan mengangkat duri mirip seperti bulu di ekornya Untuk mendorong balik ancaman dengan hembusan angin Dan meningkatkan kekuatan membunuh dalam serangan fisiknya Selain itu lubang hidung Anjanat telah berkembang dan secara tidak normal dibandingkan monster lainnya Dengan membuka lubang hidungnya ke atas dan memperlihatkan bagian dalam dari rongga hidungnya Indera penciuman Anjanat akan meningkat secara pesat Memungkinkannya menempatkan posisi mangsa secara akurat dari jarak yang sangat jauh sekalipun Selain menggunakan lubang hidungnya untuk mendeteksi mangsa Dia juga terkenal meninggalkan lendir dari lubang hidungnya pada benda-benda yang ditemukan di wilayahnya Sebagai peringatan bagi penyusup Lendir ini sangat mudah terbakar karena adaptasi lain yang telah dimiliki dari tubuh Anjanat Dalam kondisi marah, Anjanat akan memperlihatkan lubang hidung dan layarnya untuk mengeluarkan panas berlebih Dalam kondisi ini juga Anjanat akan menggunakan rahang dan seluruh tubuhnya untuk menyerang musuh Terkadang juga dapat terlihat bagian tenggorokannya berubah menjadi merah menyala Penggorokan Anjanat mampu menahan api dalam waktu singkat Sama seperti Glavenus Dia menyimpan semacam campuran komponen api di sana untuk mendorong pengapiannya Kemudian dia akan melepaskan komponen ini ke udara Dan menggabungkan dengan lendirnya untuk menghasilkan ledakannya eksplosif Memungkinkan Anjanat dapat menggunakan serangan berbentuk api Anjanat akan menyimpan beberapa komponen yang terdapat pada lemak mangsanya Di bagian seluruh pencernaan yang untuk dapat digunakan nanti Bahan bakar alami karena sangat mudah terbakar Dan akan melepaskannya dalam bentuk kaput yang terbakar bersama udara di luar Meskipun bisa menggunakan elemen api Dia tidak dapat mengendalikan api dan menahan api tersebut di dalam tenggorokannya untuk waktu yang lama Sehingga dia harus memanfaatkan kemampuannya secara maksimal setiap kali dalam kondisi marah Lalu jika tenggorokannya terkena terlalu banyak pukulan Api mulai akan meledak di dalam tenggorokannya dan akan membuatnya pingsan seketika Anjanat akan menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di sekitar wilayahnya Pada kesehariannya, Anjanat diketahui menandai wilayahnya dengan lendir hingga 30 kali dalam sehari Dan dia juga akan memiliki waktu makan hingga 5 kali dalam sehari Berikut adalah 4 poin dalam rutinitas harian umum kehidupan Anjanat Berburu dan makan, tidur di sarangnya, minum air, dan berjemur Karena kebiasaan Anjanat makan cukup banyak di siang hari Hunter dapat dengan mudah memancingnya dengan memburu Aptonot Sehingga dapat dengan mudah nantinya akan membuka pertarungan Varian dan subspecies Fulgur Anjanat Nama Jepangnya adalah Anjanat Ashun Fulgur Anjanat dijuluki sebagai Kaminari Agoryu Yang berarti Thunderjaw Wyvern Atau Wyvern Rahang Guntur Fulgur Anjanat merupakan subspecies dari Anjanat yang bukan memiliki elemen api Melainkan menggunakan elemen petir Berbeda dengan Anjanat biasa Fulgur Anjanat bersifat Nomaden Bepergian ke semua lokasi yang diketahui di dunia baru Fulgur Anjanat adalah jenis karnivora Memakan monster seperti Popo dan Aptonot Dia suka sekali menjelajahi beberapa penduduk lokal di dunia baru Mencari mangsa yang baru Dan terkadang terlibat perang wilayah dengan monster afex lainnya Seperti Tigrex dan Beriot Fulgur Anjanat jauh lebih kuat daripada Anjanat biasa Karena dia memiliki kemampuan untuk bertahan melawan predator puncak Tidak seperti Anjanat Fulgur Anjanat dapat menggunakan elemen petir Mengisi elemen ini secara perlahan seiring pertempuran berlangsung Dia kemudian akan menghasilkan listrik ini dengan organ khusus dari dalam tubuhnya Memanfaatkannya bersamaan dengan kekuatan fisiknya yang sudah mengesankan dari awal Saat dalam kondisi charge up Lendirnya pun juga akan ikut tersengat listrik Kemudian Fulgur Anjanat akan melemparkan lendirnya ke musuh sepanjang pertarungan Dia juga dapat menggigit dan menyebabkan tanah menjadi tersengat listrik Sehingga menimbulkan ledakan yang besar dan akan merusak apapun yang ada di areanya Lalu saat dia terisi listrik secara penuh Fulgur Anjanat akan mulai melipat sayapnya Meluncurkan dirinya ke arah lawan Sehingga akan menyebabkan ledakan listrik yang sangat besar Sama seperti Anjanat, dia memiliki dua layar kecil seperti sayap di punggungnya Sayap ini tersembunyi di dalam bulu monster ini saat dilipatkan ke bagian belakang Kemungkinan besar sayap tersebut memiliki tujuan yang sama dengan sayap yang dimiliki oleh Anjanat Fakta unik Anjanat adalah monster baru pertama yang diungkap pada Monster Hunter World Pertama kali muncul di trailer pengungkapannya pada acara E3 pada tahun 2017 Video prototipe resmi dari Monster Hunter World yang menampilkan Anjanat dalam versi awal Ancient Forest dalam berburu Aptonot Lalu tanpa henti mengejar pemburu utama hingga ke puncak lokasi Setelah jatuh dari tanah longsor bendungan pada area 16 Anjanat kemudian akhirnya dibunuh oleh Lagia Cruz Meskipun menunjukkan kemungkinan penampilan mekanik Thor 4 yang baru Pertarungan tersebut tidak berhasil mencapai game terakhir Karena Lagia Cruz tidak dimunculkan karena masalah animasi Leviathan dalam game Kemudian karena Anjanat adalah karnifora Dagingnya menjadi terasa tidak enak Kecuali dimakan menggunakan jumlah bumbu yang sangat tepat Namun dikabarkan bahwa sebaiknya Hunter menghindari keinginan untuk memakan daging Anjanat Terakhir, Anjanat terpilih sebagai tempat ke-106 dalam Hunter's Choice Untuk top monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Berdasarkan flavor text atau deskripsi dari setiap bagian armor Anjanat Baik high rank maupun master rank Menariknya pada item tersebut menjelaskan tentang kelompok orang-orang pemberani Atau semacam suku yang sangat suka sekali berburu dan memuja keberadaan Anjanat Kultus Anjanat adalah sekolompok kentara liar ganas Yang sebagian besar ditemukan di daerah yang dihuni oleh para monster puncak rantai makanan Tetapi kadang-kadang mereka dapat ditemukan di daerah lain Melawan musuh demi seksasi perburuan Mereka melecehkan orang-orang dalam perjalanan mereka untuk mencegat Serta melakukan pengorbanan untuk Anjanat Agar suku mereka tetap aman dari orang lain Faksi ini murni independen dan bertindak sebagai operasi jahat yang tidak dijalankan oleh petinggi di wilayahnya Mereka sangat menyukai pertempuran Dan akan memprovokasi aliran sesat lain yang berkeliaran di wilayah tersebut Untuk bertempur tanpa ada sedikitpun rasa penyesalan nantinya Kultus Anjanat terlihat menggunakan baju besi dan persenjataan yang tangguh yang terbuat dari bagian tubuh Anjanat Mereka juga membuat lambang faksi ini berdasarkan makhluk tersebut Lambang mereka ditempatkan di berbagai tempat di perlengkapan mereka Dan selalu mengibarkan bendera untuk faksi mereka ini Orang-orang ini juga menggunakan berbagai persenjataan berbasis elemen api Tetapi juga dapat mengalahkan beberapa musuh yang lebih kecil dengan kekuatan mereka yang luar biasa Armor yang dikenakan juga membuat mereka menjadi tahan terhadap serangan berbasis afi Dan efek dari luka bakar Namun karena terbuat dari bagian tubuh Anjanat Ini membuat mereka menjadi cukup lemah terhadap serangan yang berbasis listrik dan air Selain itu orang-orang ini menggunakan buff yang disebut sebagai Blessing of the Brood Yang menggunakan kecepatan dan kekuatan serangan Tetapi juga dapat menurunkan pertahanan di saat yang bersamaan Perlu diketahui bahwa fan teori ini dibuat berdasarkan fakta flavor text armor set Anjanat Dan kemudian dikembangkan lebih luas untuk memberikan perspektif imajinatif tentang detail kecil dalam game Nah gimana? Kalian suka? Anjanat Si monster brutal yang menjadi salah satu pendatang baru di generasi kelima Akan selalu diingat akan kedatangannya yang tiba-tiba dan mengejar kita di sepanjang pelosok hutan Ancient Forest Tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton